selamat datang di channel riha fandi yang mana saya sudah cukup lama tidak update videonya di channel ini dan terima kasih buat teman-teman yang masih stay untuk tetap subscribe meskipun gak terlalu sering update mudah-mudahan abis ini bakalan lebih sering di video kali ini sedikit lebih spesial dibanding video sebelumnya spesial sekali lah ini dalam rangka ulang tahun pernikahan kita yeay satu tahun terus tadi tiba-tiba aku tuh kepikiran bikin Q&A di Instagram dan ternyata di luar prediksi teman-teman banyak yang melempar pertanyaan di Instagram dan inilah apa sih nama acara kita kamu biasa kreatif nih kalau ide-ide lebih jangan dadakan gitu oke lanjut aja ya selamat datang di channel riha fandi kali ini kita mau jawab pertanyaan lumayan lumayan tapi nanti mungkin akan karena pertanyaannya random tadi tapi untuk episode kali ini kita coba fokusin bahas tentang seputar pernikahan ya itu jaket kita gak apa-apa ya bocor kayak gitu dia tentara guys oke lanjut pertanyaannya kita ambil dari yang pertama kali nanya yang awal-awal ya yang pertama kenapa keinginan dan tekad untuk menikahi ini ada episode yakin ragu-yakinnya bang oh maksudnya ada tahapan yakin terus ragu-yakin ya you first aku gak ngerasain fase itu sih maksudnya lebih banyak ya lebih ragunya tuh gak tau kena gak ada ibaratnya itu gak tau sih poin ragu yang dimaksud ya cuman aku sih ngerasa ketika di awal udah ngerasa siap buat menikah seyakin itu gitu pertanyaannya yang yakin ragunya ini yakin ragu menikah atau yakin ragu sama pasangannya kita jawab dua-duanya aja yang pertama berarti tadi apa yakin ragu sama menikah oke yang berarti belum nih ya mau nikah nih ya kalau mau nikah misalnya dia ragu menurut aku sih wajar maksudnya mungkin belum 100% yakin yaudah lanjut aja gitu kurang lebih semirip ketika kalian pernah ditunjuk oleh petugas atau guru gitu ya disuruh eh kamu nanti pemimpin upacara ya gitu tiba-tiba dadakan kayak gitu kan nah itu kan siap gak siap gitu yaudah tetap ketika udah ditunjuk kita jalan gitu kita maju gitu atau kamu nanti baca undang-undangnya gitu misalnya kalau pas upacara kalau acara di masjid nanti kamu baca Quran ya sebelum usahnya ceramah gitu yaudah lanjut aja gitu ada keraguan memang tapi it's okay gue udah ditunjuk gue jalan kayak gitu gitu sih kalau satu lagi terima keraguannya keraguannya pasangannya kamu gimana kalau aku yakin untuk menikah itu yakin tapi untuk pasangan banyak keraguan ada yang dicalonin sama ada yang comblanin sama orang tua ada dari MR nah ragunya banyaknya disitu kalau pas kita udah setengah jalan waktu itu kamu sempet ada keraguan gak gak ada gak ada setengah jalannya gimana sih udah oke keluarga udah setuju udah tunangan gitu ya kalau di apa namanya silahnya terus udah mau beberapa hari menuju hari H pas kakitbah pas kakitbah gak ada ragu gak ada ragu lagi dengan cicalon sama berarti oke lanjut ini mohon maaf ya jawabannya mungkin agak cepet aja karena cukup banyak kayaknya gak kejawab semua di episode kali ini ada rencana nambah bang gak ada gak ada rencana nambah satu aja hati-hati yang mau taruhkan sama Yando itu perlu ditekankan ya tolong kayaknya gak ada yang kenal Yando deh lanjut berapa harga udah peryaman sekarang wow for your information aku ini dibeli gak dibeli sih maksudnya di paryaman itu ada adat namanya ngasih uang jemputan dari si keluarga perempuan ke keluarga laki-laki gimana ceritanya filosofinya aku gak bahas disini nanti nanti mungkin atau cari adat di youtube banyak sih terus kalau ditanya aku tuh pake itu gak pake meskipun secara hati kecil nih maksudnya secara keyakinan aku tuh gak setuju dengan sistem itu gitu tapi dengan adanya tradisi ya tradisi adat ya kita jalanin dan insyaallah sih sejauh ini gak saling memberatkan kita ngobrol lebih apa namanya sesuai kesanggupan dan seterusnya itu lebih terbuka kayak gitu sih berapa harganya secara nominal cukup murah dibanding harga awal turunnya lumayan karena harga awal itu sampai sembilan digit sembilan digit akhirnya turun turun dan sesuai kesepakatan keluarlah sebuah angka waktu itu oke dan sampai sekarang masih untuk kalian yang para muslimah dan para akhwat gitu ya kalau yang mau nyari yang pariaman cari yang kota aja kalau gak mau gak sih uang jemputan biasanya yang bagian kota udah mulai gak ada yang kayak gitu tapi kalaupun dapet yang kayak saya di agak pelosok sedikit itu masih ada adanya saran saya sih mending cari yang bagian padang pariaman juga kenapa karena meskipun si perempuan nanti ngasih ke si laki-laki waktu sebelum nikah nanti pas resepsi si perempuan bakalan dapat uang yang cukup royal gitu dan ini kejadian cari aja sih di google nanti tuh kelihatan kisah nyata nih maksudnya kakak kandung saya tuh itu balik modal ya untung untung malahan jadi ketika ngasih uang terus karena kebetulan suaminya orang pendang panjang tapi secara kita di pariaman tetap menjunjung adanya kita tetap bayar bukan bayar ya ngasih uang jemputan juga sesuai dengan kadarnya terus pas barale terus resepsi kita ada namanya malam badunce semua masyarakat bergotong royong untuk ngasih sedikit hartanya lah atau rezekinya gitu ya berdonasi lah mungkin atau gotong royong sih mungkin lebih tepatnya dan cukup banyak sampai bisa liburan ke Bali satu minggu kalau gak salah oke lanjut ini kita coba cek apakah abang merasakan menikah dapat membuka pintu rezeki kamu dulu oh iya pasti gimana pasti jadi rezeki itu kan hitungannya gak bisa angka ya kesehatan kebahagiaan termasuk rezeki nah kalau soal angka-angka nih kita bahas pasti jadi pas pas nikah sebelum nikah itu kita kita bukan kita sih aku tuh dia berekspetasi hidup susah loh bener jadi aku tuh udah bukan berekspetasi sih bukan bukan berseuzon dengan Allah ya tapi kita udah siap kalau seandainya Allah ngasih nanti ada sedikit tantangan di awal pernikahan kita mah udah siap tapi alhamdulillahnya Allah lebih ngasih kita banyak kemudahan-kemudahan yang gak tahu dari mana asalnya dan sampai hari ini rezeki yang datang tiba-tiba itu lumayan oke ya aku sepakat sih cuman dari dari pas menyatakan sudah siap menikah tuh aku tuh gak menggantungkan apa ya dalam ternyata kutip kepasrahan gitu pasrah dengan quote bahwa menikah itu mendatangkan rezeki iya karena maksudnya ketika tetap bawa ikhtiar kerja keras itu tetap gitu itu jadi catatan juga ya cuman kadang mungkin jadi penyemangat gue udah nikah nih gue harus kerja lebih keras kayak gitu buat dulu bahkan sebelum nikah tuh pernah ini pernah nyari apa bekerja di sebuah tempat juga buka unit usaha terus gabung di start-up dan seterusnya gitu jadi lebih semangat lah mungkin ikhtiarnya dan mungkin gara-gara itu juga Allah buka rezekinya gitu itu kita bahkan tuh dulu di awal nikah kita tuh gak ekspetasi buat pergi bulan madu kemana-mana gitu udahlah disumbar aja biar irit gitu ya tapi ya bersabar beberapa bulan dulu baru Allah kasih rezekinya baru bisa keluar sumber kan kayak gitu ya contohnya lanjut pertanyaan selanjutnya baca runyo ini bahasa Indonesia di terjemahan langsung ya gimana caranya Rio yakin untuk nikah karena banyak lelaki yang ragu dan perempuan menunggu cara yakin ini apa namanya analisisnya aja ya penerawangan aku aja nih ya banyak sih pria atau laki-laki itu yang belum menikah itu seringkali dia menunggu yakin 100% karena balik lagi yang tadi bahwa keyakinan itu gak bisa 100% gitu ada aja nanti yang bikin bikin ragu ada yang bikin berpikir kita gak apa namanya ngerasa gak siap ngerasa insecure dan seterusnya gitu jadi ketika teman-teman yang pria nih yang lelaki-laki yang belum menikah ketika udah kebesit nih udah siap udah lanjut gitu lanjut siapkan rencana-rencananya kemudian bikin targetnya susun action plannya apa yang mau dilakuin udah kerjakan gitu jadi kalau nunggu 100% bakalan kayaknya bakalan gak jadi-jadi gitu gak jadi-jadi terus lanjut pertanyaan selanjutnya request bahas seputar mimpi atau visi keluarga juga gimana jadi itu kita perbincangan visi-misi ini tidak terlalu sering di selama setahun ini perbincangan visi-misi di awal pernikahan mungkin agak sedikit lupa apa aja perbincangan cuman intinya di masa depan kita punya misi deh misi bahwa keluarga kita itu dibentuk dengan diplomatis di ya diplomatis dengan kadarnya demokratis gak sih eh demokratis kan diplomatis demokratis jadi kita berniat suatu saat nanti kalau kita udah nanti anaknya lahir anaknya gede kita pengen jadi keluarga yang demokratis terus ya segitulah dan keluarga yang apa tadi menginspirasi menginspirasi dulu sempet ngobrol sih setelah nikah di awal-awal aku bilang aku pengen sih dulu di biodata juga aku bikin tuh pas tukeran biodata aku bikin tuh visi pernikahan adalah salah satunya ingin menjadi keluarga yang menginspirasi ketika apa namanya simpelnya nih ya secara ilustratif suatu hari anak aku tuh punya temen terus temennya sering main ke rumah kan terus saking bagusnya gitu mungkin pola komunikasi dan seterusnya kepikiran atau kebayang ada temen si anak ini bilang ih seru ya ayah lu gitu gue pengen deh punya ayah kayak gitu kayak gitu sampai segitunya gitu visualisasi yang aku coba play gitu di dalam imajinasi dan kita tuh pengen jadi orang tua forever young gitu gak sih muda selalu jadi kita punya misi besok rumah kita itu bakal didatangi para anak-anak muda berkualitas meskipun itu tadi sih ini kan kita belum punya ya maksudnya belum ada realnya gitu jadi kita belum ngerasain betul gimana mengatur ngatur anak gitu ya jadi ya kita lihat aja nanti kalau visinya itu dan ini penting kita harus punya dulu ketika teman-teman udah mau udah siap gitu harus tentuin dulu ujungnya gimana sih gitu puncak bukan puncak sih imajinasi teman-teman di di sekian tahun udah nikah itu seperti apa gitu ini penting lanjut mapan dulu sebelum nikah atau nikah dulu baru kemudian merintis siapa dulu kalau ditanya mapan dulu atau merintis setelah nikah aku sih pilihnya sih mapan dulu kalau ini soal standar umum ya standar finansial orang secara umum seperti apa gitu ya enggak enggak relatif gitu kalau kita ambil standarnya aja aku memilih untuk mapan dulu bukan berarti mengkritik teman-teman yang respect buat teman-teman yang berani mengajukan niatnya untuk menikah ketika udah siap gitu ya respect gitu meskipun finansialnya belum stabil tapi kalau aku sih lebih cenderung persiapan dulu untuk finansial apanya sederhana sih aku tuh kan berpikir nih ini anak dulu sekian tahun orang tuanya membesarkan mengasuh dengan kerja keras keringat mengeluarkan air mata berdarah-darah gitu perjuangan untuk bisa menghidupinya terus tiba-tiba kita dengan entengnya gitu ya tanpa ada bawa apa namanya tadi prestasi bukan prestasi sih pencapaian lah pencapaian finansial ya standar aja sih gak harus punya mobil punya rumah tapi setidaknya kita memberikan rasa nyaman kepada si orang tuanya perempuan ini bahwa anak bapak insyaallah aman sama saya kayak gitu mungkin meskipun mungkin salon mertua kita gak ada mensyaratkan apa-apa gitu tapi ngeliatin ini anak pekerja keras nih kayak gitu itu aja sih mungkin lanjut pernah ragu menentukan pilihan gak kamu dulu lah pernah ragu menentukan pilihan ini udah tadi ya belum pernah pernah ragu yang tadi yang tadi ragu sama yakin ragu menentukan pasangan pasti karena banyak hal yang harus kita pelajari dari calon-calon kita itu kan di jalan ntar kita ketemu hal yang gak kita sukai nah disana ada keraguan kalau aku prinsipnya sih dalam memilih pasangan aku punya beberapa prinsip yang gak boleh dilanggar nah kalau prinsip itu udah dilanggar gak ada keraguan udah skip pokoknya ada hal-hal yang jadi idealis lah sama aku kayak gitu ragu menentukan pilihan ini kayak aku sih ngerasa kayak ada pilihan beberapa opsi gitu sih kayaknya sih kemudian ragu nih milih tapi atau yes or no gitu ya cuman dulu aku simple sih konsul sama orang tua orang tua oke aku dari hati kecil juga oke istighorah udah lanjut gitu ya yang penting tadi kata kuncinya 100% kalau menunggu 100% yakin memang agak ini ya agak lama nanti gitu libatkan Allah aja sih di setiap prosesnya itu penting tapi kalau kamu ingat ya dulu kalau masalah ragu dan yakin pas kitbah jadi kan kita ta'aruf tuh proses ta'aruf terus menjelang ke kitbah si abang ini kenal betul nih karakternya seperti apa maksudnya bukan karakter sih lebih sifatnya tapi dia orangnya seperti apalah mungkin secara umum jadi gak tahu gitu dan cara cara memastikannya ya itu ditanya langsung kalau oke yaudah kita bakalan jalanin gitu proses-proses yang ada oke abang dan istri asli orang mana dan kenal di mana padang 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 united kita satu kabupaten tapi beda kecamatan tapi gak kenal waktu kuliah kita beda kampus gak kenal di kampung juga ya gak kenal di kampung juga dan kenal di mana di kantor kita pernah satu kantor dulu sebelum nikah jadi ceritanya dulu aku kerja di sebuah lembaga zakat di tempat sekarang aku bekerja terus nih anak datang tiba-tiba di pertengahan tahun terus sampai jadi temen apa sih temen cerita juga ya maksudnya ketika aku proses nih dengan akut lain gitu ya dia konsulnya ke aku jadi pengen nanya pendapat kebetulan waktu itu ada ada satu kampus mungkin satu alumni satu alma mater gitu ya karena aku beberapa kali gitu sebelum dengan yang ini beberapa kali proses gitu cuman ya gak gak cocok ada perbedaan cara pandang perbedaan melihat sesuatu perbedaan adat dan segala macamnya sampai lah kemudian beberapa kali itu dia nyerah yaudahlah yang deket-deket gak nyerah juga sih kebetulan dapet oke dulu tuh sebenernya ditanyain ditanyain sama inilah fasilitatornya lah gitu ya yang mau nyoblangin gitu nanya ada gak yang udah dikenal terus yaudah gue bilang aja ini ada nih satu kantor tapi ini namanya tolong dicariin di track lah gimana orangnya dan seterusnya gitu itu mungkin dibalik lahir ya next sebenernya apa perbedaan antara ini itu lagi sih mirip-mirip sih banyak yang takut ya iya sebenernya apa perbedaan takut dengan belum siap sama ya belum siap karena dia takut takut karena belum siap oh mungkin ada yang kayak gini nih ada yang udah niatnya eh lo mau nikah sama gue maaf gue belum siap gitu ini takut antara lo atau belum siap sih mungkin kayak gitu ini karena yang nanya nih perempuan ya jadi ketika ada seorang laki-laki kelihatan ragu kalau aku sih kasih waktu kasih waktu dia berpikir tapi kasih deadline misalnya sepekan gitu udah sepekan di ini lagi di apa namanya di tuntut gitu iya bener yes or no gitu kan dikasih deadline jangan lama-lama bener ada juga tuh aku ditanya boleh gak dua tahun apa dia nyantain nih kamu mau gak jadi istri aku tapi dua tahun lagi karena aku lagi lagi kerja misalnya atau lagi kuliah itu kejadian iya iya dan itu gak usah gak usah dilanjutin yang kayak gitu bagaimana cara memulai ini bagaimana cara memulai untuk sebuah hubungan dan bagaimana bentar-bentar eh wait bagaimana oh ini harus kayak gini ya bagaimana cara memulai untuk sebuah hubungan bang dan bagaimana cara meyakinkan diri mirip gak mulai hubungan apa nih iya proses mungkin ya proses ini ini kalau kita mungkin prosesnya melalui ini ya melalui guru ngaji gitu ya kalau teman-teman punya pengajian gitu ya ikut-ikut kajian tanyain ke ustadnya aja ustad ada gak saya udah siap nikah nih ada gak murid ustad atau binaannya yang udah siap juga tapi kalau memang belum gak punya kelompok pengajiannya ngaji dulu berarti ngaji dulu ya gak apa-apa ikut ngaji dulu 6 bulan 3 bulan mungkin udah baru nanti atau serahin ke orang tua atau menyerahkan ke orang tua ada rekomendasi atau enggak kalaupun ada nanti dicek apakah cocok atau enggak karena aku sih asumsinya nih anak gak pernah ini gak pernah pacaran jangan-jangan ya asumsinya gitu oke lanjut ini kayaknya terakhir ya masih banyak sih nanti kita sambung lagi bagus-bagus ini udah lama loh udah 22 menit loh kita bahas nanti di episode kedua oke ini pilih yang mana ya ada aku bacain satu cara memandang kelemahan dan kekurangan istri haruskah istri kerja di rumah aja ini ini perspektif ini 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 aja bagaimana perspektif abang dan istri yang memiliki juta-juta tinggi seperti sekolah lagi mantap jiwa aku bahkan ngomong ke si perempuan ini aku bilang tuh kan kamu gak ada niat kuliah nih gitu sampai ditawarin sampai di di komporin gitu tapi yaudah kita satu visi dia ada niat kuliah setelah anak udah mengelahirin mungkin anaknya udah udah stabil untuk ditinggal gitu ya mungkin udah bisa mau kuliah kalau ada ada yang mengekang istrinya untuk rugi sih kayaknya ya maksudnya tuh kalau istrinya memang potensial bisa belajar lebih lebih bertumbuh gitu ya kasihan juga sih sardjana pendidikannya gitu atau ilmu ekonomi yang udah dia punya kemudian dia gak bisa aplikasiin bukan aplikasiin aja sih tapi kayak ada peluang nambah ilmu terus malah kita kok gak ini masalahnya sih seberapa penting nilai pendidikan bagi orang itu sih nah yaudahlah istri itu kerjanya di rumah nah itu lain soal sih tapi kalau aku sih kalau ada yang kayak gitu coba dipikir lagi gitu maksudnya aku sih ngebayangin itu kita tuh kayak manusia yang hidup yang bertumbuh terus gitu nah ketika peluang dia bertumbuh dengan berkuliah lagi ikut les ikut training apa bukan training ya kayak akademi online dan seterusnya gitu kalau ada peluang disupport aja sih gitu kecuali kecuali gak realistis karena keuangan tidak stabil yaudah cuman karena aku udah punya di ujung udah masang target istri gue harus kuliah berarti yaudah aku berarti udah nyiapin secara tenaga maksudnya tuh mau menuju itu gimana caranya berarti harus kerja keras nyari uang lebih banyak manajemen keuangan lebih rapi sehingga tabungannya cukup sehingga bisa kuliah gitu jadi udah dipasang dulu di ujung bahwa kita harus kuliah bareng-bareng nih maksudnya kamu harus kuliah juga melanjutkan studinya aku juga nanti melanjutkan studinya sehingga kita jadi saling-saling terbuka kesempatannya gitu sih oke itu aja dulu mungkin udah 25 menit kayaknya sih bakalan kita lanjutkan di part 2 ditungguin aja kalau minta tolong sih buat temen-temen yang nonton ini yang pertama berkenan untuk subscribe channel ini agar kita semangat lagi bikin konten kedua berkenan untuk meninggalkan pesan di kolom komentar sebagai feedback untuk kita kalau lebih lebih seneng lagi kita ketika temen-temen berkenan juga untuk membagikan di sosial medianya video ini mudah-mudahan ada manfaatnya oke itu aja mungkin yang bisa kita sharing di kesempatan kali ini terima kasih yang udah nonton sampai menit kesekian kita mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah sekiranya ada yang tersinggung gitu ya semuanya tidak ada niat untuk menyinggung oke kita undur diri saya Rio wabillahi taufiq lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati